Kan kadang-kadang otak itu ngeres, pengen dosa puin itu otak Iya 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 bener 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 Mungkin dia bilang dong, Bapak jangan main dikotoran mulu debu gitu Iya makanya muka juga udah kayak sampah Hai pemirsa, jumpa lagi dengan saya Yeyen Lydia Kali ini Yeyen mau membicarakan tentang malam Jumat Gak ya, Yeyen gak mau ngomongin malam Jumat yang serem-serem Yeyen mau ngomonginnya malam Jumatnya yang enak-enak Nah karena Yeyen tuh gak paham dan gak ngerti tentang kesakralan Tentang ada apa sih dengan malam Jumat gitu yang sering orang bilangin malam Jumat nih Kalau Yeyen syuting gitu ya Kalau Yeyen syuting tuh begitu hari Kamis semua pada teriak malam Jumat nih, malam Jumat nih Emang kenapa sih malam Jumat, emang ada apa dengan malam Jumat gitu Yeyen gak ngerti gitu dan gak paham gitu ya Maklum ya secara Yeyen kan Zermon gitu kan Yeyen tuh perpaduan Zermon, Fransis, ya kan Belanda, jadinya gak ngerti tentang malam Jumat Nah daripada nanti Yeyen salah-salah, ya kan Daripada nanti Yeyen salah-salah terus menjadi masalah karena Yeyen tidak tahu dan salah Kali ini Yeyen akan mengundang pakar malam Jumat Nanti kamu bisa menyaksikan sendiri dari wajahnya dia malam Jumat sekarang Nah ini pakar yang amat sangat tidak bisa dipercaya kali ini ya Narasumber Yeyen untuk membicarakan malam Jumat Ini dia ada Bapak Bongke Halo Malam Jumat nih Bapak abis sunatan? Abis malam Jumat mbak Abis malam Jumat? Bawahnya nih mau begini aja Oh gitu kalo abis malam Jumat Itu kalo abis malam Jumat, kalo sebelum malam Jumat gimana bawahannya? Itu kalo sebelum malam Jumat Itu kalo sebelum malam Jumat Kalo kayak gini kan karang sunatan, ntar kan di cawer Oh gitu Coba Bapak saya mau tanya nih Malam Jumat tuh apa sih sebenernya Kenapa setiap orang gitu kalo hari Kamis Malam Jumat deh pulang cepetan pulang cepetan malam Jumat Kenapa? Emang apa sih malam Jumat itu? Nah itu dia Masalahnya Saya juga bingung Kalo setiap nongkrong nih Ya pasti ngomongnya Ah lu mau malam Jumatan mulu gitu Loh kalo malam Jumatan mulu Berarti tidak harus selalu malam Jumat dong harusnya? Engga maksudnya setiap malam Jumat gitu Kalo nongkrong tuh kayaknya Kita mau pulang aja ga dibolehin gitu Tau lu malam Jumat lu bisa aja mau pulang cepet Nah itu ada apa? Saya juga ga ngerti Lah terus saya tanya sama siapa yang ngerti malam Jumat? Hahaha Oke Kan masih lugu Hahaha Iya kan oke Kan orang bilang katanya sunnah rasul malam Jumat Ya kan gitu kan Untuk suami istri gitu kan Sunnah rasul malam Jumat untuk suami istri Pertanyaan saya adalah Kenapa harus malam Jumat? Iya makanya itu Kenapa ga Semen Selasa Tadi lupa yang Islam kan Bapak Kenapa Bapak tanya balik saya? Saya kalo ngomongnya malam Jumat ini mbak Pen tipis mulu Hahaha Bener lah Engga gitu loh Kenapa harus malam Jumat? Sekarang pertanyaan saya gini deh kalo engga Ya kan sama Bapak Bongki pertanyaan saya Apakah Bapak melakukan itu hanya pada saat malam Jumat atau malam-malam lain juga? Engga juga Padahal siang menteretrik Aduh Berarti tidak harus selalu malam Jumat dong? Engga juga Nah makanya Jangan kayak begitu Gak kayak enak Kalo bisa setiap hari Kalo bisa sebulan pul 30 hari? 30 hari Gak pake radar Gak pake mens ya? Engga gak pake Jepun cuma sekalian tuh kaleng kerupuk Iya kan? Oke berarti Berarti kita nanya siapa yang paham kenapa harus malam Jumat ya? Dibilangnya ya Iya kata Jesse kan ngomongin kalo secara sunnah rohsun Itu malam Jumat Mungkin dia setiap malam Jumat Kasih kembang 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 Wah lebih romantis Lebih romantis kalo malam Jumat Tapi dilakukan di malam lain pun gak ada masalah dong Gak jadi masalah Misalnya oke malam Jumat yang wajib misalnya Jadi wajib malam Jumat yang lainnya sunnah gitu kali ya Jadi malam Jumat wajibnya Malam Senen Selasa Rebo Kemis sunnahnya Gitu Ini apa sih? Ini sih harusnya kursi tapi saya jadiin meja Oh gitu Akhirnya gak ada ya bang ya? Aduh Sumurnya lagi maaf ya Maaf ya Maaf ya Maaf ya Lagi-lagi doang nih Saya baru ngomong artis gak ada minuman nih Iya pak maaf ya pak Karena saya dari tadi mau ngomongin malam Jumat nih pak Malam Jumat kan kesannya udah basah nih Udah basah Malam Jumat gitu kalo saya tambahin air lagi nanti makin basah pak Iya kan gitu Eh tapi coba bentar Eh Tolong Tengku Wisnu Tengku Wisnu Mirip gak? Coba bapak nilai sendiri lah Enggak Tolong ini air Bapaknya minta air coba Terima kasih Terima kasih Ini buka-buka malam Jumat yang gini Ini lebih ke tengkurep ya daripada Tengku Wisnu ya Kelentang ke tengkurep Kelentang ke tengkurep Iya lho Iya kan gitu Oh jadi sebenernya boleh Malam apa aja bebas Tapi ibaratnya wajib tuh di malam Jumat Iya mungkin Sepertinya gitu Mungkin karena besoknya Jumatan supaya gak terganggu kali ya Bisa jadi menjalankan ibadahnya dulu kali malam Jumat Iya ibadah yang lain Jumatnya jangan Langsung mandi gitu kan Oh iya mandi wajib Kalau saya abis begitu kan mandi kan Itu gak pakai di siram Di apain? Gue nyemplung di drem Langsung bilang Kan bersih semua Keangkat kotoran Oh gitu Bapak kayak dibaptis Kadang-kadang kalo gini Gitu ya Gitu ya Agak tipis bedanya ya pak ya Tapi memang Maksudnya biar bersih Bener mungkin bisa jadi Biar Jumatnya tuh bersih Iya kan Biar Jumatnya kalo mau Jumatan Udah gak kepikiran tuh Tuh Udah plong, udah lepas Tapi sekali lagi itu Boleh dilakukan mau balik malam Senin Malam Selasa, malam Merbu, malam Kamis Bebas Terserah Dia mau sebulan pool silahkan Tapi yang enak tuh kalo main tuh Siang hari Kenapa? Kan panas? Ya kan lagi bau-baunya lagi Bawa Amis Bawa Sengit Bentar Bentar ya pak Aduh Gitu dong Saya bingung ya pak Coba bayangin ya Saya malas kebayangin dia juga Saya enak pak Tolong bayangin Masa Orang kan harusnya ya pak Berwangi-wangi pak Harusnya kan Manini uh wangi gitu Jadi dicium dari jauh juga Harum gitu Sekarang malam apa ya Bukan pak Ini malam selasa pak Malam selasa aja tuh Kayak malam jungat nih gue Duh Gila Jadi kan Wangi gitu pak Harum Jadi di Dinin itu harum Masa siang-siang berbobo gimana sih pak Tapi enak loh Sumpah Belum pernah ngerasain kalo yang banyak ya Belum Mau ngerasain Oh gak Enggak Kok siang-siang kan Satu panas ya kan Kedua kan kerja Kan orang yang gak kerja Siapa ngangguran Jadi obinya begitu aja terus Terus Begitu aja Sepertinya saya mengundang bintang tamu yang salah ya Iya kalo kagak kerja mah ya bebas Dia mau ngapain juga ya Iya ngapain ya orang gak ada kerjaan Gak nyari rejeki Ada bini Ini ngumpahan ini Kakeknya kangkung Kangkung Terong Udah habis gitu makan Selesai Maapak itu bini pekambing Bisa mau nanya Kepanin kangkung Kangkung Iya Saya jadi Ini gini ya pak Ya maaf Mohon maaf ya saudara-saudara Mohon maaf Kita kembali lagi ke malam Malam Jumat Sakral ini kan Ini malam Jumat Sakral Kenapa Menurut bapak nih Menurut bapak Apakah itu hanya terjadi di Indonesia Gak menurut Itu mah udah Udah Sakral Itu hanya ada di Indonesia Atau di belahan dunia lain juga Menganut malam Jumat itu Ya mungkin kayak di luar negeri Ini ada Ada Cuman mereka gak tau tuh Malam Jumat itu malam Sabtu Yang dikerjain sama dia Gitu Kalo di Indonesia mungkin udah pada tau yang namanya Oh gimana Sunnah Rasul Oh iya Nah itu harus diluruskan tuh Karena bukan saya kiai Jadi tidak bisa meluruskan Bapak bekok Bapak bekok Bapak kalau saya luruskan Masalah Iya betul betul Gitu kan Kalau bapak lurusin Iya kalau orang yang mau lurus Nah Kalau orang yang gak mau lurus kan repot Eh Repot betul pak betul betul Gak perlu diluruskan deh ya pak ya Usah Agak asas kira-kira kita jadi bedoh kentuk. Betul, gak usah dilurusin pak. Yang undang bintang samun ini siapa sih tadi? Maaf ya pak, kita kembali lagi. Iya, kayaknya. Iya, kayaknya. Ini bapak rambutnya bagus loh, biru loh. Cakep ya? Iya cakep loh, biru loh. Kayak apa ya? Kayak malam Jumat. Enggak pak, pertanyaan saya, ini saya lihat rambut ini udah beberapa, seminggu lebih ada ya? Kok gak luntur-luntur ya pak? Saya kalau ngecat rambut kok luntur nih bapak pakai apa ya? Jadi gini, sebelum ngewarnain, Jadi setiap malam Jumat, Kudur dikocok dulu. Rambut ya? Enggak. Bawanya kocok, cipretin. Ke rambut? Jadinya ini, kuat. Baru warnain, nanti gak akan muncul. Gitu. Itu malam Jumat. Itu malam Jumat. Bagus, bagus, bagus. Oke, berarti... Berarti, Bukan kemungkinan, Hanya warga Indonesia aja ya, yang malam Jumat itu tadi ya. Sebagian besar ya. Karena sunnah rasul itu tadi dan Indonesia ya. Jadi, kalau di luar mungkin gak malam Jumat ya. Jadi karena pernah ngerasain malam Jumat juga kan? Saya sih gak pernah ngitung hari apa pak. Gak pernah ngeliat, saya gak pernah ngeliat tanggalan sih. Gak pernah ngeliat tanggalan. Gak pernah ngeliat tanggalan, gak pernah ngeliat hari. Oh, berarti gak menentukan hari ya? Iya. Jadi kalau pengen aja gitu? Iya. Karena buat saya... Eh gak tau dah. Laki saya isilah mau gak sih? Saya juga bingung dah. Saya jadi bingung juga perusahaan begini. Iya kan? Maaf om. Saya bingung juga gitu kan. Kenapa harus malam Jumat? Kalau emang bener. Terus tiba-tiba si wanita gak mau ini belum malam Jumat. Kan jadi masalah juga nanti ya. Ya gak gitu juga sih sebenarnya Kak. Intinya malam Jumat itu orang pada bertanya-tanya. Contoh, nongkrong nih. Ah mau pulang ah sore-sore. Padahal malam. Udah pegel gitu mau kerokan. Baru nangke enak. Ada aja yang nyakut. Elah. Bilang aja lu malam Jumatan. Lu bisa pulang pura-pura lu. Padahal belum tentu ya. Padahal emang bisa jadi karena lagi gak enak badan ya. Nah itu. Emang berawal dari nyenak badan. Kayak kita minta kerokan tau Dini. Kerokan, kerokan. Lama-lama ke bawah. Tarik, tarik. Berarti emang niat. Emang niat, Pak. Bapak emang niat. Bapak emang niat. Gimana sih, Pak. Kayaknya tau anak tua aja. Eh saya anak muda. Masih muda ya, Pak. Oke. Ah, baiklah pemirsa. Ini bahasan kita yang... Itu tadi yang tidak bisa diluruskan ya. Karena memang... Kita memang gak suka yang lurus memang sepertinya ya. Belok terus kerjaannya. Emang belok terus kayaknya. Jadi... Tentang malam Jumat yang sebenarnya tidak harus selalu malam Jumat. Tapi malam Jumat itu menjadi sesuatu yang wajib. Dan menjadi sesuatu kayak kebiasaan yang unik di kita. Bener. Gak tau tradisi atau apa ya. Iya. Menjadi sesuatu yang... Wuh malam Jumat nih, malam Jumat nih. Gitu kan. Eh pulang cepet gue mau malam Jumat nih. Gitu. Padahal bisa dilakukan kapan saja. Bisa. Tapi memang malam Jumat itu menjadi sesuatu yang... Menyenangkan. Menjadi sesuatu yang berbeda. Iya. Tapi kalau untuk yang bagi melaksanakan malam Jumat. Wah seneng gue balik kerja nih malam Jumat nih. Gitu. Terjun bebas coy. Gak tahunya bisa. Karena itu menjadi sesuatu yang wajib. Jadi pasti dapet. Pasti dapet. Pasti dapet. Iya gitu. Bukan yang nebak-nebak buah manggis. Nah. Iya kan bukan yang. Gitu. Wah gue ntar gak dikasih. Oh gue ntar dipunggungin. Gak gitu ya. Gue pernah beli durian. Pas kebetulan itu malam Jumat. Pas banget malam Jumat. Lu mau mana dong. Gue ada durian loh di rumah. Gue mau belah durian dulu dah. Padahal tuh gue emang mau memotong durian beneran. Dikatanya juga mau belah durian yang beda. Kan kadang-kadang otak itu ngeres. Pengen gue sapuin itu otak. Iya iya iya. Iya bener-bener. Iya kan. Mungkin dia bilang dong. Bapak jangan main dikotoran mulu debu. Gitu. Iya. Makanya bukanya udah kayak sampah. Oke. Kalau begitu Pak Mirsa. Ini tadi bahasan kita tentang malam Jumat ya. Jadi itu tadi. Tidak perlu. Kenapa Aldi? Gak berfaedahnya. Ya memang gak berfaedah sih bahasan kita malam hari ini. Tentang malam Jumat ya. Sama sekali tidak berfaedah. Jadi gak usah ditiru. Diambil enaknya aja. Ambil enaknya aja. Diambil enaknya aja dalam arti weh kalau malam Jumat gue gak bakalan ditolak. Karena itu adalah sesuatu yang sunah rasul. Ya kan. Jadi kalau nolak dosa. Dosa. Domelin mau. Diomelin. Ya kan. Jadi pasti dapet. Diambil itunya aja. Diambil itunya aja. Yang lainnya gak usah diambil. Ya. Diambil yang gak harus malam Jumat. Mau malam Semen malam Selasa. Pas malam Jumat gak bisa. Kebetulan istrinya pasangannya lagi berhalangan. Ya kan. Bisa aja malam Selasa. It's okay. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kalau lagi berhalangan jangan juga. Gak boleh. Itu dia gak boleh. Makanya malam Jumat lagi berhalangan gak boleh. Gak boleh. Ditukar ke malam Selasa. Malam lainnya. Jadi itu gue ini penyakit. Betul gak boleh. Gak boleh. Kalau udah jadi penyakit kan. Ntar. Repot dua-duanya. Repot dua-duanya. Gak bisa lama. Gak bisa lama. Itu dia. Aduh. Iya Pak. Oke. Oke. Ini dia ya. Acara hari ini. Gagol. Toilet dulu deh. Udah gak buah. Iya. Itu dia. Maaf ya pemirsa. Hari ini agak beranfada sekali. Masalah bahasan malam Jumat kita. Tadinya tuh maksudnya ya. Nyari orang yang paham betul. Kenapa malam Jumat. Gimana ini gimana itu gitu ya. Karena secara Yen kan kebetulan bukan Islam ya. Jadi dia nyari yang nanya. Ternyata dia KTP juga kayaknya. Kayaknya dia nyembah jemuran deh kayaknya. Iya kan. Bingung ya Yen. Oke lah ya. Terima kasih lah buat kalian. Jangan lupa untuk terus komen. Like dan subscribe channel YouTube ya Yen. Oke. Nanti kita bahas lagi masalah-masalah yang lain. Sebenernya lebih bener yang telepon kalian. Tadinya tuh mau telepon kalian ya. Sebenernya tentang masalah malam Jumat ini. Cuma Yen tau. Takutnya otak kalian lebih ngeras daripada bintang tamu yang tadi. Itu yang jadi masalah. Takutnya tuh otak kalian lebih bermasalah gitu. Jadi ya sampe gak berani nelfon gitu loh. Iya kan. Akhirnya aduh. Dapetlah bintang tamu ini ya kan. Tadi arusnya tuh aduh. Tch. Dapetlah. Ah. Udah pak. Udah. Udah mbak. Ngomongin balam tingkat sih. Saya jadi gak tuh. Udah kelar. Udah. Udah. Perasaan bentaran doang Oke Yaudah bapak terima kasih loh pak Udah hadir sebagai bintang tamu di acara saya Pemirsa makasih ya Jangan lupa di like, di komen, di subscribe Pokoknya kalian pantengin Youtube Yayan Bakal lebih banyak yang seru-seru Demi kalian Terima kasih semuanya Love you